Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Beralih ke segmen lainnya Pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan DP3A Kalimantan Selatan, menggelar sosialisasi panduan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi lembaga profesi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kalsel beberapa waktu lalu menggelar sosialisasi panduan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi lembaga profesi lingkup Kalsel. Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Banjar Masin ini guna memberikan pemahaman kepada semua pihak bahwa urusan perlindungan perempuan dan anak merupakan tugas semua masyarakat bukan terkecuali bagi lintas profesi di suatu daerah. Ini disampaikan asisten deputi partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Sri Prihantini selaku narasumber. Urusan perempuan dan anak ini bukan semata-mata diselesaikan atau diatasi oleh pemerintah saja, baik itu pusat maupun daerah. Tapi kami menginginkan agar semua elemen masyarakat itu turut serta, ikut-ikut merasakan untuk sama-sama mencari solusi masalah-masalah yang terkena perempuan dan anak. Karena salah satunya adalah lembaga profesi. Lembaga profesi ini adalah kumpulan profesi-profesi yang handal, yang bagus, yang mereka punya ilmu. Jadi kita bisa juga belajar dari mereka, kita ajak mereka untuk sama-sama mari mengatasi masalah dari berbagai macam ilmu atau dari berbagai macam keprofesian mereka. Melalui partisipasi, salah satunya lintas profesi yang notabene memiliki keilmuan masing-masing bidang, mampu memberikan kontribusi pemikiran jalan atau solusi bagi permasalahan, khususnya yang dialami kaum perempuan dan anak seperti kekerasan yang terjadi. Usaha akan dikembalikan ke sekolah itu, tanya masalahnya, kaum mahal misalnya, gak punya uang. Ya mari kita carikan. Kita carikan biasiswa, bapak ibu dari lembaga profesi ini bisa mencarikan. Demi SDM kita. Saat ini tingkat partisipasi khususnya lintas profesi sudah ada namun masih belum terlalu bersinergi. Oleh karenanya melalui pertemuan ini akan menguatkan lagi sinergi dengan berbagai pihak. Murtasya, Rista Banjar TV Sementara itu, perempuan dan anak harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah agar peran dan hak-hak mereka bisa dirasakan, terutama SDM sesuai dengan visi misi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DP3 Kalsel, Husnul Hatimah, menyatakan kegiatan sosialisasi panduan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak bagi lembaga profesi lingkup Kalsel, sesuai dengan visi misi pemerintah Kalsel yang mana terus meningkatkan sumber daya manusia. Oleh karenanya, perempuan dan anak harus benar-benar menjadi perhatian agar peran dan hak-hak mereka bisa dirasakan. Dengan terpenuhinya hak mereka, otomatis mampu meningkatkan SDM. Perempuan dan anak ini adalah juga bagian sumber daya manusia yang juga harus mendapat perhatian. Karena berdasarkan data-data tadi, perempuan dan anak ini banyak terjadi kekerasan dan diskriminasi. Untuk dapat melakukan upaya, penjagaan maupun penanganan dan memenuhi hak-hak mereka, perlu peran serta masyarakat, baik perorangan maupun kelompok. Yang mana tadi sudah disebutkan juga, kita pemerintah tidak bisa optimal tanpa didukung adanya partisipasi masyarakat tadi. Agar kita dapat berkoordinasi, bersinergi, sesuai dengan kebutuhan apa yang diperlukan oleh perempuan dan anak, sesuai dengan keahlian dari profesi masing-masing lembaga tadi. Mana dengan adanya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini, kita ingin memberikan agar hak-hak mereka terjamin, sesuai dengan apa yang ada di dalam undang-undang yang mengatur lebih spesifik. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dukungan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.